Ketua Komisi 2 DPRD Palembang, Abdullah Taufik mengatakan, Repitalisasi Pasar 16 Ilir diminta agar dipercepat karena saat ini semakin banyak asosiasi yang muncul. Percepatan repitalisasi sendiri diharapkan bisa dibantu pemerintah kota Palembang. Sejauh ini Komisi 2 DPRD Palembang sudah mendorong permohonan percepatan repitalisasi kepada pihak Perumda Pasar Palembang Jaya. Permasalahan permalasan harga, permasalahan hukum terkait dengan pesterbikat SPSR tersebut, banyak sekali muncul-muncul lagi. Nah kami minta, kami tekan kemarin kepada pemerintah kota Palembang untuk segera menyelesaikan repitalisasi ini. Karena sekarang kita lihat progres pembangunannya sudah pasif kan, sudah tambah mukanya sudah bagus dan di dalam sudah mulai pembangunan.